Kata beliau, malam yukbil alallah Siapa yang tidak menghadap kepada Allah Tidak mau mendekat kepada Allah Bimula tofatil ihsan Dengan berbagai macam kelembutan kebaikan dari Allah Ta'ala Tidak ilaihi bisalah silil imtihan Maka dia akan dipaksa diseret Dengan rantai ujian Di dalam penjelasan Imam As-Sindi itu dikatakan Ini untuk orang-orang yang disayang oleh Allah Ta'ala Itu kalau Allah beri kebaikan Tentunya akan digunakan kebaikan Apa yang Allah berikan itu untuk mendekat kepada Allah Kalau itu tidak dilakukan Maka Allah akan memberikan ujian Akan memberikan ujian Diseret dengan rantai imtihan tadi Supaya apa? Supaya mendekat Oleh sebab itu kita bisa merasa diri kita sendiri Namanya kebaikan Allah itu tidak terhitung Baik kebaikan berupa harta Kebaikan berupa kita ini diberikan mungkin Walaupun tidak banyak ya ada juga ilmu-ilmunya ini Sudah kita gunakan untuk apa Dan juga kesehatan Nah itu semua kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Ataukah tidak Ataukah justru ketika kita dikasih harta Kemudian kita berpikir bagaimana harta itu mendapatkan harta lagi Merasa tidak cukup dengan pemberian Allah Ta'ala itu Kalau itu kita masih lakukan Dan ternyata kita baik-baik saja Itu tanda bahwasannya Allah mungkin tidak senang ke kita Pemberian Allah tidak kita gunakan maksimal untuk ketaatan kepada Allah Tetapi Allah biarkan kita Nah tanda orang yang diperhatikan oleh Allah Allah bisa beri Tadi cobaan musibah Dengan kalau dia mikirkan harta terus Allah tarik itu hartanya Mikirkan bisnis Allah bikin rugi bisnisnya Itu tanda Allah masih perhatian